Intro Tradisi jamasan pusaka atau memandikan sekaligus mencucikan pusaka masih dilakukan oleh warga Kabupaten Nganju salah satunya di desa Balai Turi Kejamatan Prambun, Kabupaten Nganju jamasan yang bertempat di rumah Witanto Harjo Winoto Negoro sesepuh desa setempat dimulai dengan iring-iringan dua gadis membawa tempayan dan bunga iring-iringan diikuti oleh sesepuh desa sejumlah abdi dalam dari kasunanan hadiningrat dan sejumlah warga desa menuju sumber air guna diambil untuk mensucikan pusaka air yang sudah diambil diserahkan kepada sesepuh desa sebagai orang yang memimpin upacara jamasan pusaka usai air diterima mulailah sesepuh melakukan pembersihan dan pensucian pusaka puluhan jenis pusaka di jamasi diantaranya berbagai jenis kris dan tombak menurut Witanto jamasan pusaka dilakukan tiap tahun dan sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam sebagai peninggalan nenek moyangnya hal itu tetap ia lakukan sebagai bentuk melestarikan budaya Jawa karena tradisi jamasan pusaka sudah mulai hampir punah di sejumlah kota besar dan juga untuk mengenalkan pada generasi muda sementara menurut Mangayun Suroso setiap diadakan jamasan pusaka ia selalu ikut untuk diserahkan kepada sesepuh guna membersihkan pusakanya hal itu dilakukan setiap bulan suruh untuk berdoa meminta kepada Tuhan agar pusaka berupa kris atau yang lainnya bisa bersih suci dan menghormati nyoni atau hal goib yang berada di dalam pusaka sehingga membawa keselamatan itu mengadakan upacara budaya jamasan pusaka ini digelar setiap bulan suruh rutin, Alhamdulillah bisa rutin ini yang jelas saya tidak mengutarkan dari jaman apa tapi yang jelas ini jamasan pusaka ini pusaka ini dari lelugur kita dan ini juga budaya kita maksud dan tujuannya? nguri-nguri budaya supaya tidak punah biar kita ini menghormati karena usiaji itu yang membuat orang minasis nanti kita harus menghormati sebagai pusaka usai satu persatu pusaka dicamasi pusaka dikembalikan kepada pemiliknya para pelestari budaya ini berharap pemerintah bisa ikut andil untuk memberikan dukungan dengan menghadiri acara atau memberikan bantuan dana pelaksanaan acara tersebut dari Kabupaten Nganjuk Radian Bagus melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati